wawwaw kembali lagi di channel impartial Rosmin pada episode kali ini kita akan mengaktifkan konduit dan bernafas dalam air selamanya dan ini saya sedang bersama Anggaranggara ya kalau kalian ingin subscribe channel Anggaranggara bisa kalian subscribe di link di deskripsi nah barang-barang kita butuhkan sekarang adalah konduit mana enggak ada konduitnya aduh hilang tuh saja kon nah ini dia batu skon aja sudah muncul nih lalu kita butuhkan sebuah blok prismarine Oke ini ya jadi hal pertama yang harus kalian lakukan adalah yaitu meletakkan konduitnya cari tempat ayo sini 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 boy coy sini tinggal kalian letakkan sini lalu kalian letakkan di sini wuuh terang luar biasa lalu kantor letakkan saja cukup tiga disini juga tiga ini paling simpel ya kalian bisa menghiasnya setelah ini lalu tiga nah sekarang kita tinggal kita tinggal hancurkan ini kita tinggal hancurkan ini kita habiskan ketiga satu dua tiga kan zong 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 pastakah sudah di hancurkan kalau guys nah tadi sorry aga sudah sedikit kesalahan jadi sekarang kita mungkin harus agak sedikit lebih banyak meletakkan mie prismarinnya mungkin seperti ini ini lagi guys ini taruh disini letakkan disini ini kayaknya 5 mungkin lebih banyak lebih bagus disini 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 dulu kalian bisa letakkan disini dan 3 2 1 boom ya akhirnya berhasil gas ini jadi konduit power ini bisa kita gunakan sebagai konduitan malam ya guys ini bagus banget guys dan ini juga cuma bisa berlaku kalau kita dalam air ketika kita di luar air itu mulai perlahan-perlahan habis jadi seperti itu cara gunanya dan dan ini juga bisa kita gunakan sebagai penapasan di dalam air tinggal kita sekarang kita akan coba game ds gak lihat guys gak ada gelembung guys gak ada gelembung yang muncul gitu karena ini konduit power ini sungguh sungguh hebat lah kalian bisa juga mengkreasikan konduit power ini agar menjadi lebih bagus oh menggunakan chip menggunakan chip ya akhirnya kita sudah sampai jadi ini ada caranya cara mengaktifkan konduit atau snapshot sut ya segini saja kalian jangan lupa like dan komen channel youtube zerosmin dan juga anggara-anggara jangan lupa like ya jangan lupa like Terima kasih.